Welcome to my channel, Alinsky Cell. Dan, customer kita minta ganti LCD baru. Oke, langsung saja kita eksekusi. Pertama, kita mengeluarkan swap SIM card-nya. Kemudian, kita buka kesing handphone-nya. Anda harus berhati-hati dalam membuka kesing belakang dari handphone-nya, karena ada fleksibel soket fingerprint atau sidik jari. Selanjutnya, kita buka baut-nya satu persatu dari penutup papan mesin handphone-nya. Dan juga kita buka baut satu persatu dari penutup papan charger handphone-nya. Kemudian, kita lepaskan penutup papan mesin handphone-nya. Dan juga kita lepaskan penutup papan charger handphone-nya. Lalu, kita lepaskan beberapa soket, soket baterai, soket LCD, soket penghubung papan charger handphone-nya. Lalu, kita lepaskan baterai handphone-nya, kita congkel baterai handphone-nya dengan menggunakan congkelan LCD. Selanjutnya, kita menggunakan bantuan blower untuk melelehkan lem LCD, supaya kita mudah untuk melepaskan LCD dari frame handphone-nya. Lalu, kita menggunakan congkelan LCD untuk melepaskan LCD dari frame handphone-nya. Terima kasih telah menonton! Kemudian, kita bersihkan sisa-sisa lem pada frame handphone-nya dengan menggunakan obeng minus. Dan juga kita menggunakan sikat gigi untuk membersihkan debu-debu yang menempel di frame handphone-nya. Nah, ini dia LCD baru dari handphone ini. Kita lepaskan stiker dan juga plastik yang masih menempel pada LCD barunya. Dan juga kita rapikan posisi fleksibel soket LCD. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita melakukan pemberian lem LCD pada frame handphone-nya. Gunakan lem LCD yang secukupnya ya. Oke, langsung saja kita pasang LCD baru pada frame handphone-nya. Kita rapikan LCD-nya supaya rata dan presisi, diarat-arat supaya LCD dan frame-nya menyatu dengan lem. Lalu, kita lilitkan karet gelang pada handphone-nya, supaya LCD dan frame handphone menyatu dengan lem. Kita menunggu sekitar kurang lebih 15 menit untuk menunggu keringnya lem antara LCD dan frame handphone-nya. Oke, langsung saja saya percepat video ini ya guys, untuk mengurangi durasi waktu yang panjang. Langsung saja saya skip video ini. Setelah 15 menit kita menunggu untuk pengeringan lem LCD dan frame handphone-nya, kita lepaskan lagi letitan karet gelang pada handphone-nya. Selanjutnya, kita pasang kembali beberapa soket, soket LCD, soket penghubung papan charger. Kemudian, kita pasang kembali baterai handphone-nya, dan jangan lupa untuk pemasangan soket dari baterainya. Lalu, kita coba tekan tombol on-off, untuk memastikan apakah handphone-nya sudah bisa on atau masih belum bisa on. Kemudian, kita pasang soket dari fleksibel fingerprint atau sidik jari. Lalu, kita pasang kembali penutup papan charger handphone-nya. Selanjutnya, kita pasang kembali penutup papan mesin handphone-nya. Kemudian, kita pasang kembali baut satu per satu pada penutup belakang mesin handphone-nya. Dan juga, kita pasang kembali baut satu per satu pada penutup belakang papan charger handphone-nya. Selanjutnya, kita pasang kesing belakang dari penutup handphone-nya. Kita rapikan kesing handphone dengan cara di erat-erat kesing handphone-nya supaya rata dan rapi. Dan, yang terakhir, kita pasang kembali swap SIM card pada handphone-nya. Oke, demikian tutorial tentang teknisi servis handphone dari Alinsky Cell. Salam teknisi, salam satu solder, salam servis HP. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Alinsky Cell. Supaya saya lebih giat lagi dalam membuat tutorial tentang teknisi handphone berikutnya. Sampai jumpa lagi di video tutorial handphone berikutnya. Terima kasih, dan yahoo. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi.